Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Rakuen. Gila, part kemarin itu bener-bener luar biasa banget ceritanya. Gue masih ini sih, gak habis pikir gue bisa nangis depan kamera. Oke ini tambahan sedikit, karena di video sebelumnya itu gue kebanyakan nangisnya. Jadi gue pengen ini aja sih ngomongin dikit tentang spekulasi gimana si Benny itu bisa meninggal. Menurut gue sih ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu seperti yang ada di versi imajinasinya si Boy. Mereka berempat itu lagi liburan pergi ke suatu tempat gitu kan. Dan tiba-tiba si Benny lari gitu aja dikejar sama si kakaknya Christina dan si Benny. Itu memang jatuh di sebuah jembatan yang bawahnya mungkin ada air terjuni atau apa gitu kan. Dan meninggal di situ. Dan kemungkinan yang kedua adalah menurut gue itu kejadiannya tetap di rumahnya Tony yang gede itu. Yang super gede itu. Kenapa? Soalnya kan yang lantai paling atas itu kan ada bagian ancur ya itu kan ya. Nah menurut gue di situ TKP-nya. Kejadian si Benny bisa jatuh dan meninggal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya di rumah ini kan aneh banget ya. Si Tony ini dia di beberapa ruangannya itu kan ada ruang rahasia. Terus juga ada banyak banget perangkap kan ya di rumahnya. Nah ini aneh banget sih kenapa dia begitu terobsesi atau punya banyak perangkap di rumahnya sendiri. Gue bingung juga itu buat apa sebenernya. Karena kan sebenernya kerjaannya si Tony itu kan pensiunan pilot kan ya. Terus sama dia itu jual part-partnya pesawat ya. Gue gak tau apa hubungannya kerjaannya dia ini sama bikin ruang rahasia dan perangkap-perangkap kayak gitu. Apakah ada bisnis gelap lainnya lagi dibalik itu semua. Dan kenapa juga si Christina sama si Benny itu terlalu terobsesi sama bad guys. Gue gak tau kenapa juga. Apakah mungkin Tony ini suka ngajakin bad guys gitu untuk hangout di rumahnya untuk bisnis apa gue juga gak tau. Dan akhirnya ya itu si Tony lagi progres bikin perangkap atau apa di lantai atas paling atas itu. Terus kemudian ditemuin tempat itu sama si Benny. Dan ya pas dia lagi loncat-loncat itu dia jeplos ke bawah. Ya menurut gue gitu sih. Agak aneh sih ini. Si Tony ini sebenernya kerjaannya apa. Dan kenapa kita ada opsi untuk nanyain what is your job. Sementara di karakter lain gak ada pertanyaan kayak gitu sih. Cuman Tony doang. Ini cuma spekulasi ya. Ya gitu aja lanjut ya. Mungkin ya mungkin yang video kali ini akan sedikit lebih pendek. Karena gue gak mau ngerjain quest dulu. Pengen nyantai-nyantai dulu. Kita gak cekin-cekin tempat kayak biasa kali ya. Udah kita langsung masuk ke gamenya aja kali ya. Yuk. Kok tiba-tiba Begini. Masih tidur? Ya Ami. Oh ini kamu. Kamu. Kamu harusnya udah terbiasa sih mulai sekarang. Aku denger kamu jadi ini ya. Hero ya sekitar sini. Bantuin tetangga-tetangga. Terus nolongin kucing ping dari beruang yang marah. Kok kamu bisa tau soal e-balls? Pasti dong aku tau. Mau pikir kamu benar-benar spesial. Satu-satunya anak yang bisa ke forest itu. Oh enggak enggak. Aku gak bermaksud kayak gitu. Aku cuma. Soalnya kan sebelumnya kamu bilang kamu gak ngerti. Seberapa pentingnya buku itu. Jadi aku pikir. Kamu gak baca cerita itu. Maaf ya Ami. Aku cuma bercanda kok. Baik-baik aja semuanya. Kamu gak perlu jelasin sebenarnya. Jadi itu maksudnya kamu tau soal Morizora? Iya dong. Wow. Ya Ami. Keren juga. Kenapa kamu gak ngasih tau aku? Bahkan aku pertama kali liat itu gak percaya loh. Semuanya benar-benar luar biasa disana. Makhluk-makhluknya. Dan mereka mau ngomong sama aku. Dan aku tolongin mereka. Ya semua orang suka sama kamu. Ketika mereka pengen sesuatu dari kamu. Tunggu. Apa? Ya aku cuma ngomong doang sih. Itu kan udah adatnya manusia ya. Kamu tau kan? Jangan ngerasa gak enak lah soal itu. Ya cuman. Do it is. Emang kayak gitu. Apakah kamu akan memohon sesuatu? Dari Morizora? Nggak tau deh. Terakhir aku liat dia tuh dia tidur. Bahkan dia gak bangun. Gue juga gak yakin. Dia bakalan ngabulin atau enggak. Nah kenapa kamu berpikir kayak gitu? Ya kan. Harapan dikabulin itu cuma buat anak-anak baik. Anak-anak yang nolongin orang-orang. Anak-anak yang kuat. Kok terlalu lemah dan terlalu sakit. Gimana aku bisa nolongin yang lain? Ya Ami. Ah men. Kayak gue bakalan ketangkep lagi dan nih. Pergi dulu ya. Ya Ami. Kenapa? Kamu tuh udah nolongin aku tau. Hmm? Soalnya aku nerobos ke rumah. Eh ke kamar kamu tiap malam. Dan. Kamu selalu salah nganggep aku mama kamu. Haha. Nggak kok. Well. Maybe. Maksudnya apa? Kamu selalu menemani aku. Dan kamu mengerti. Malam adalah yang paling. Sepi. Kamu tau kan? Tapi ketika kamu disini. Biasanya itu nggak terlalu buruk lah. Well. Makasih ya dong ngomong kayak gitu. Aku bener-bener bermaksud loh ngomong kayak gitu. Eh mama. Halo sayang. Kamu tidur nyenyak? Iya. Aku berasa seger banget. Nah ini yang aku suka. Oke. Kayaknya udah siap semua. Kita langsung tes ya di lab. Dan. Shanti. Sorry banget. Ini. Ngeganggu. Kita ada masalah sedikit. Kenapa Genji? Apa yang kamu butuhkan? Aku. Nggak suka sih. Nges tau ini. Tapi. Kesaburo. Dia keluar lagi. Dia ngancurin papan yang. Baru aja kita. Bikin. Di belakang ruangannya. Oh no. Itu kan kita yang ngancurin ya. Iya juga ya. Kan kita pas awal-awal tuh. Kemaren. Itu kita. Gue pikir buat nolongin si kesaburo. Ternyata mau nolongin Tony ya. Jadi kesaburo tuh masih chill doang. Di. Pemandian air panasnya itu. Kenapa ya? Aduh. Nggak punya waktu lagi buat ini. Kayaknya kita mesti evaluasi ulang udah tentang pengobatannya kesaburo. Iya. Kayaknya harus kayak gitu deh. Maaf ya. Harus ada ini. Maaf ya. Indadak harus pergi nih. Kamu boleh kok bebas jalan-jalan. Kalau kamu suka. Makasih ya dokter. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oh iya. Tenang aja kayaknya sih. Ya cuman. Hari-hari lainnya lah. Di rumah sakit. Oke Ganji. Ayo. Kita ke ruangan nih. Kisaburo. Hmm. Gimana? Apa kita harus cek. Keadaan di kisaburo? Ya. Ayo mah. Oke. Ehm. Gimana ya? Gue cek-cek dulu lah. Duit gue berapa sekarang? 70. Mainan semuanya udah ada. Aku di ruangan Tony kemarin. Eh. Sebelumnya. Dan dia terlihat berbeda loh. Aku bisa bilang dia bahagia. Gue pengen ngecek ini dulu. Ada item yang bisa kita taruh? Gak ada. Oke. Harusnya sih udah semua ini. Barang-barangnya. Kita beli. Ini sepertinya sih belum ada apa-apa ya. Gue bingung sih nanti bakalan. Itu gak ya? Ada sesuatu sama si Daniel. Sama si Korain juga. Minumannya ada yang bisa dibeli gak? Salt out. Makanannya. Salt out. Ada marble lain gak ya? Marble. Marble gak ada. Jadi kita gak bisa kasih ke. Siapa tuh? Sue. Itu nanti aja ngobrolnya. Gue pengen ke kamara Tony dulu. Gue gak sabar pengen ketemu Tony. Ini masih sama sepertinya. Hei bocah. Kerjaan kamu apa sih? Oh iya. Kita udah nanya ya. Lupa gue. Siapa anak? Siapa orang disitu? Ini anakku. Christina. Seperti yang biasa aku omongin. Senang bisa punya temen disini. Ya kan? Suka topi kamu dah. Iya aku lipat sendiri. Mama aku yang ngajarin. Wow. Mantap. Aku juga dulu suka lipat-lipat kertas kayak gitu. Gak tau deh. Sekarang masih inget atau gak. Gak sih boxnya. Nah. Gak ada. Ya gue pikir bakal gimana gitu. Ya atau tidak. Gue pengen ke Morizora deh. Kita cari-cari harta karun. Siapa tau ada kan. Oh ini tembus ke tempatnya Jaki. Sain di sebelah. Chimper stick lima. Lumayan rock tiga. Dan linestone tiga. Wah belum ada tuh. Kita masih ada quest yang kelewat gak ya? Oh iya kita juga ada festival ya. Juga. Starnet tuh apaan sih? Starnet tuh adalah festival terbesar desa kami. Acaranya tahunan. Kita merayakan bersatunya desa kita dan bintang biru yang menjadi pedoman langit bagi libels pertama di hutan Morizora. Tapi tahun ini kayaknya bakalan lebih susah untuk menyiapkan segalanya karena ada badai besar yang menghantam minggu lalu. Ya kamu mungkin bisa berkeliling. Siapa tau ada yang minta bantuan. Kamu butuh bantuan? Oh iya. Sekarang kamu bilang jadi. Kayaknya aku butuh sih. Tapi kamu coba cek yang lain dulu deh. Oke kita disuruh cek yang lain dulu. 5 kertas dan firefly. Yang kayak gimana sih? Harits. Gak ada yang bisa di cek. Berarti kita harus cari reads sama kunang-kunang. Kunang-kunang gue udah ada berapa? Butuhnya berapa? 6. Tinggal reads aja nih yang ini. Gue gak tau itu belinya. Nyarinya dimana. Oh kayaknya gue gak ngeliat ya kemarin-kemarin. Atau kok lewat? Coba kita ke tempat baru eh. Eh ada disini. Eh seneng banget ngeliat kamu. Nah ini yang gue harapin di rumah sakit tuh ini. Dialog baru gitu. Baik-baik kok. Aku sekarang gak tinggal sendiri yang di pulau itu. Aku udah bener-bener bahagia banget ngabisin waktu sama keluarga aku. Dan ada cucunya loh. Terima kasih banget udah ngebalikin semuanya. Ah iya ya Amanda sama itu cucunya ya. Apa aku udah beda banget sekarang. Makasih banyak ya untuk apapun yang kamu lakukan. Ih aktif banget ini Amber. Coba kita ke sebelah sini. Dan ke sini. Oh iya juga ya. Di sini memang gak ada apa-apa ya. Itu sih tanemannya. Cuma belum ada kertas-kertasnya itu. Bungkusannya itu. Gak tau bisa gak diambil. Coba ya. Oh bisa. Baru nyadar gue. Terus kita ke. Caranya ke itu dimana ya. Kemana namanya. Tempatnya kisah buruk. Oh itu nanti takutnya trigger. Quest baru ya. Jangan deh. Quest baru gue pengennya untuk. Episode selanjutnya soalnya. Gue ambil-ambilin semua aja lah. Iya gak bisa. Tadi gue liat sih. Dari atas. Cuma gak tau caranya kesitu. Bungana. Nah tuh kan kiri itu ada dua tuh. Ini juga mungkin bisa diambil. Oh gak bisa. Di bawah ada gak? Gak ada. Nah. Oh ternyata bisa lewat sini. Berarti satu lagi ya. Iya. Satu lagi. Eh salah. Ini. Siapa ini ya? Gak tau gue. Tapi gue udah pernah ngomong kan sebelumnya sama dia. Gak ada apa-apa juga. Eh ini kita bisa ke atas. Apa itu? Oh lu main rock itu namanya. Ini nice stone pasti. Nah bener. Buat bikin itu. Acu. Bisa lewat. Bisa lewat. Ada telur tuh di atas nih. Bisa diambil. Kamu dari mana? Kamu tinggal sendirian di atas. Nah teknik liat sih. Nah teknik liat sih. Tapi temanku sering dateng gitu. Jadi berasa kayak punya teman sekamar. Dia sebuah bawang. Dan dia gak suka matahari. Lah gimana caranya. Aduh kocak. Nah itu dia si bawang. Apakah kamu baik-baik saja? Level 52 apa tuh? Dia orang luar. Makan ini mimpinya. Tunggu. Kamu bahkan gak tau dia siapa. Kamu tuh ngobrol sama pendekar. Berlevel tinggi dari Sendai. Tunjukin respect lah paling gak. Oh maaf maaf. Mohon maaf. Ada apa sih dengan mereka ini? Gak bisa dihapapain juga. Sepertinya. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Eh ini ada kotak. Ada siapa tuh? Oh. Lagi ada. Vesta teh ya. Eh ini ada itu. Hartokaru. Gimana caranya? Nah. Belum nyadar gue. Eh gue belum nyadar juga. Kambingnya udah lagi makan tuh ternyata. Sepertinya sama Su. Bakalan jadi. Quest terakhir. Sepertinya ya. Spekulasi doang. Atau si Yami yang terakhir. Kita cuma butuh satu lagi nih. Satu. Apa sih namanya? Read lagi. Gimana ya? Coba ke atas sini. Atau ada di tempatnya Kisaburo ya. Agak trauma sih gue liat jembatan. Sebenernya. Ya karena. Hal yang terjadi. Di cerita sebelumnya itu. Kayaknya kita belum butuh ya. Nanti aja deh. Eh itu di dalam gak ada. Oh iya juga ya. Gak bisa ya. Gak mungkin diambil. Kalau emang gak ada sih. Berarti. Satu lagi ini di. Tempatnya si Kisaburo sih harusnya. Bisa kesitu gak ya? Coba coba coba. Kita coba aja. Gue pengen kesitu. Tapi gak mau nge-trigger questnya sih. Sini bukan ya. Jujur gue juga lupa sih. Bukan ternyata. Coba gue ngomong-ngomong Winston. Dokter bilang istriku. Sudah jauh lebih baik. Aku gak ngerti lagi sih. Gimana detailnya. Tapi. Aku bener-bener berharap. Sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan selain ke Kisaburo. Oh iya kan bisa lewat. Tempatnya si Tony. Kita cek. Tidak ada cara lain selain kita ke kamarnya si Kisaburo. Oke deh. Sepertinya karena tidak ada yang bisa kita kerjakan lagi. Kita balik dulu ke rumah sakit. Kenapa lewat sini? Iseng aja. Di sini-sini udah gak ada apa-apa kan harusnya. Seharusnya. Kita coba cek-cek dulu di sini ada update apa gak. Di dunia yang begitu banyak hal baru untuk mempelajari. Gak perlu orang tuh ngerasa bosen. Contohnya aja nih. Tau gak sih kamu. Kalau misalkan bintang neutron itu padet banget. Sehingga satu sendok teh dari materi neutronnya itu. Beratnya jauh lebih besar daripada seluruh penduduk di bumi ini. Aku gak ngerti sih itu maksudnya apa. Suatu hari kamu bakalan ngerti kok. Gak ada. Gak ada. Si Punky sama si Daniel gak ada update apa-apa nih. Gak ada. Gak ada. Gak ada salah. Gak ada. Ruangan tercinta kita gimana? Ruangan tercinta kita gimana. Kalau minta panjil suster gimana ya? Nah gitu doang. Ternyata gak bisa. Oke deh episode kali ini cuma sampai sini aja. Pengen santai-santai dulu. Keliling-keliling ternyata gak banyak yang bisa di eksplor. Cuman sedikit cerita awalan doang. Ya di part selanjutnya kita bakalan nyamperin kisah buruk dan nyelesaikan questnya mungkin. Mudah-mudahan ceritanya itu gak kalah seru lagi dari episode-episode sebelumnya. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton